Pemirsa showbiz dalam waktu dekat akan segera diproduksi sebuah film mengenai kehidupan dan keindahan Papua Barat, khususnya di wilayah Kaimana. Film berjudul 7 Senja ini diharapkan dapat mendongkorak sektor ekonomi dan pariwisata di kawasan timur Nusantara. Eksotisme Papua Barat, khususnya wilayah Kaimana, tak lama lagi akan segera muncul dalam film layar lebar setelah Asosiasi Pemerintahan Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia atau Aspek Sindu bersama dengan sejumlah pihak berencana membuat film berjudul 7 Senja dalam waktu dekat. Sejumlah pemain peran seperti Naur Hakim, Ian Williams, Julian Kambu, hingga Andinda Thomas akan saling beradu akting dalam karya yang disutradarai Anwar Rasani dan bercerita tentang persahabatan, pentingnya keluarga, serta keindahan dan budaya Papua yang tak ada habisnya. Melalui film 7 Senja ini, seluruh pihak yang terlibat ingin menyampaikan kepada hal layak luas diantaranya mengenai toleransi dan karifan lokal yang terus dijaga masyarakat setempat serta keamanan di daerah Papua Barat, khususnya di Kaimana yang kondusif dan tanpa gejolak. Ya jadi kita berharap film ini bisa memberi jaminan ke publik bahwa ya Kaimana hari ini baik-baik saja. Selain itu kita ingin mengawinkan ya cerita dan lokasi film, cerita dari film ini dan lokasi yang sangat eksotis di Papua gitu. Salah satunya adalah di Teluk Triton, Kaimana. Proses film yang rencananya sebagian besar dilakukan di Kaimana dan melibatkan warga lokal di hampir semua lini produksi ini diharapkan bisa mengangkat sektor ekonomi dan pariwisata di sana ke dunia internasional. Sudah kebayang kan pesona keindahan alami yang akan disungguhkan pada film ini? Kita nantikan ya filmnya pemirsa showbiz. Terima kasih telah menonton!